Terima kasih dan kembali bersama kami, Peminsa Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru pada tahun 2025. Hal ini membawa angin segar bagi para guru ASN dan guru honorer. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN dan guru honorer non-ASN pada tahun 2025. Kenaikan gaji guru di tahun 2025 diumumkan Prabowo di momen puncak Hari Guru Nasional pada Kamis 28 November 2024. Presiden Prabowo merinci gaji guru yang berstatus ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan menerima kenaikan sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru yang berstatus non-ASN alias guru honorer akan menaik menjadi 2 juta rupiah. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS. dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tahun 2025 terdapat 1 juta 932.666 guru yang bersertifikat pendidik. Yaitu 64,4 persen. Terdapat peningkatan sebanyak 600-650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024. Besaran gaji guru berstatus ASN diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Besaran gaji guru ASN ini dibagi ke dalam 4 golongan. Yang terendah, golongan 1 mulai dari 1.685.700 rupiah dan tertinggi ada pada golongan 4 hingga mencapai 6.373.200 rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti mengungkapkan sertifikas menjadi syarat utama bagi guru non-ASN yang ingin mendapatkan tunjangan profesinya senil 2 juta rupiah dan guru ASN yang bersertifikat akan menerima tambahan gaji pokok. ASN-nya naik tapi kenaikannya sebuah gaji pokok. Saya enggak tahu gaji pokoknya berapa saya enggak tahu. Berarti yang guru swasta itu harus ikut sertifikasi? Ya, ya. Jadi peningkatan kesejahteraan ini juga nanti mengikuti peningkatan kualifikasi. Jadi karena dia, karena untuk berapa sertifikasi dia harus ikut PPG. Nah PPG itu kan pelatihan untuk bagaimana guru yang sudah mempunyai kualifikasi D4 atau S1 itu meningkat kualifikasinya sesuai amanat undang-undang kan harus punya kualifikasi yang dengan kualifikasi itu dia punya sertifikasi. Dengan dapat sertifikasi maka dia dapat tunjangan sertifikasi. Jadi clear ya. Jadi bentuknya tunjangan kesejahteraan melalui sertifikasi. Ya kalau pendapatnya meningkat masa kualitasnya enggak meningkat. Jadi kira-kira begitu. Sertifikasi hanya diberikan kepada guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal D4 atau S1. Pemerintah melalui program pendidikan profesi guru akan menyelenggarakan sertifikasi bagi 806.486 guru ASN dan non-ASN pada 2025. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.